Ini adalah tampilan yang pertama kali akan kita jumpai ketika kita membeli sebuah iPhone Nah setelah kita unboxing, kita hidupkan iPhone-nya, maka akan muncul layar seperti ini Nah kita akan coba untuk melakukan setting bagaimana cara agar kita bisa masuk atau akses ke menu utama secara cepat Oke kita akan coba, kita swipe up ke atas, lalu kita pilih untuk bahasanya, kita pilih bahasa Indonesia Lalu untuk country, negara kita pilih Indonesia Oh iya ini tadi sudah saya masukin SIM card-nya, jadi ini memang posisi saya lock, akan coba saya unlock dulu ya Yup kita akses masuk, setelah itu kita bisa pilih atur secara manual Data dan privasi lanjutkan, untuk face ID kita akan atur nanti karena saya lebih suka atur nanti di setting Kita akan buat kode sandinya kita atur aja nanti, kita pilih kode sandi, jangan gunakan kode sandi Nah kalau kalian misalkan punya iPhone sebelumnya, sudah kalian backup, kalian bisa pulihkan dari iCloud Atau dari Mac, atau dari PC, atau mungkin transfer dari iPhone, kalian punya 2 iPhone dan ingin mindahin data ke iPhone yang lebih baru Setelah itu kalian bisa pindahkan juga data dari Android kalian, kalau kalian misalkan migrasi dari Android ke iOS Atau kalian sebagai benar-benar new user yang merupakan iPhone adalah smartphone pertama kalian Maka kalian pilih yang paling bawah, yaitu jangan transfer aplikasi atau data Setelah itu kalian diminta untuk membuat Apple ID Nah ini akan kita atur nanti ya, jadi kalian pilih aja lupa sandi atau tidak memiliki Apple ID Setelah itu kita pilih atur nanti di pengaturan, lalu kita pilih jangan gunakan Oke kita setujui syarat dan ketentuannya Jaga agar iPhone Anda tetap terbaru, kita lanjutkan Untuk iMessage dan FaceTime bisa kita atur nanti di setting Lalu untuk layanan lokasi kita hidupkan saja tidak apa-apa Setelah itu durasi layar kita lanjutkan tidak apa-apa Lalu analisis iPhone-nya bisa kita bagikan ke pengembang Oke setelah itu yang terakhir adalah kalian bisa pilih untuk dark mode atau pilih yang terang Kita coba deh, kita coba aja deh pilih yang terang aja Untuk tampilan zoomnya apakah icon yang standar atau yang gede Pilih standarnya aja, setelah itu selesai Geser ke atas untuk mulai, selamat datang di iPhone Nah ini adalah tampilan pertama kali ketika kalian membeli sebuah iPhone Kita akan cek dulu untuk iOS-nya Adalah iOS versi 16.3 Oke benar, iOS 16.3 karena wallpapernya hijau kelihatan dari tadi ya Oke beginilah setting secara cepat Jika kita membeli sebuah iPhone Kita akan coba untuk setting-settingnya setelah kita masuk ke menu home screen Kalian bisa atur di sini pengaturan Apple ID-nya Kalian bisa atur di sini Terus dan yang lainnya segala macam Untuk face ID, untuk face time, terus untuk password dan lain sebagainya Kalian bisa atur nanti di setting Oke cukup video ini Semoga bisa membantu See you on the next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye